Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Lebat Gaptek dan buat kalian yang mungkin penasaran gimana sih rasanya main game pake TWS Gaming Premium kali ini saya bakal ulas sebuah TWS Gaming Premium namanya adalah Gravastar Serious ini saya kemarin dikirim dari Hongkong tapi saya cek di Tokopedia juga udah ada yang jual di harga 1,9 jutaan jadi memang lumayan tinggi harganya ya dan seperti yang biasa ya kita bakal bahas untuk tuntas kelebihan dan catatan dari si TWS ini karena pastinya gak bakal ada produk yang sempurna tapi kalau dari boxnya sih ini meyakinkan banget karena kita gak dikasih box kardus kayak kebanyakan TWS lainnya ya tapi memang dari tokonya langsung dikasih box plastik dengan desain sci-fi kayak gini yang kalau di game FPS ini udah kayak box amunisi gitu ya nah, apakah isinya sebagus dengan boxnya? kita langsung ulas aja untuk Gravastar Seriousnya let's go! seperti biasa, kita langsung bahas untuk spesifikasi dan build quality-nya oh iya ini sebelumnya Gravastar ini ada 2 seri ya yang pro dan yang non-pro kebetulan yang saya pegang ini adalah seri yang non-pro makanya dijual di harga 1,9 jutaan kalau yang pro saya cek di sekitaran 3 jutaan dan warantinya sama-sama di 1 tahun untuk varian warnanya ini ada 2 yang saya pegang ini neon green tapi ada satu lagi yang namanya space grey ya jadi dia kayak abu-abu metallic kayak gitu lalu ukurannya ke golong standar gak terlalu besar tapi juga gak terlalu kecil beratnya di atas kebanyakan TWS lainnya ya kalau rata-rata TWS itu kan sekitaran 50-60 gram sedangkan Serious ini di 97 gram karena memang body case dari Serious ini full metal pakai material zinc alloy jadi wajar berat dan feel dipegangnya juga ini emang kokoh banget ya untuk lead case-nya juga gak pakai magnet tapi kita harus tekan tombol yang ini jadi budget-nya gak mungkin lah jatuh dari case-nya ya dan di bagian bawahnya ini ada slot charging USB Type-C yang kabelnya udah dikasih dipakai penjualannya sedangkan tombol di sebelah slot charging-nya ini adalah tombol reset-nya yang sedikit unik kita juga dikasih rantainya kayak gini ini bisa kita kaitin di bagian yang atasnya ini yang fungsinya biar kita gak hanya sakuin seriusnya aja tapi bisa kita kalungin juga mungkin sayang aja kali ya desain sebagus ini kalau hanya disakuin untuk kapasitas baterainya sebetulnya kegolong besar ya yaitu di 400 mAh tapi untuk daya tahan baterai barge-nya hanya sanggup di 4 jam aja lalu ditambah case-nya 16 jam jadi totalnya hanya sanggup aktif di 20 jam aja nah untuk barge-nya ini untungnya materialnya gak dari metal juga karena kalau dari metal pastinya berat ya tapi dibuat dari polikarbonat yang di finishing senada dengan case-nya jadi beratnya bisa tetap ringan hanya 5 gram aja gak beda jauh sama TWS kebanyakan dan fitting-nya juga ini salah satu TWS dengan fitting terbaik yang pernah saya coba barge-nya gak gampang jatuh dari telinga saya dan isolasinya juga ini benar-benar senyap dan kita juga dikasih 3 eartips tambahan biar bisa lebih sesuai dengan berbagai ukuran telinga dan untuk water resistance-nya udah ke sertifikasi IPX5 jadi udah aman untuk kena guyuran hujan untuk pengaturan TWS-nya dia pake touch yang komennya cukup banyak karena disini kita udah bisa atur volume dari TWS-nya juga lalu kita bisa pilih 2 mode yaitu mode musik atau mode movie yang memang kalau secara tuning gak terlalu banyak berubah ya tapi kalau kita pake mode movie-nya ini kita bisa dapet efek 3D-nya ini lebih luas lagi gitu ya yang nanti bakal kita bahas lebih detail di keluaran suaranya dan untuk dapetin latency yang lebih cepat kita juga bisa masuk ke mode gaming-nya ini kebanyakan TWS gaming juga seperti ini ya nah untuk koneksinya dia pake bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC yang delay-nya ini sebutnya udah kegolong cepat ya klaim-nya ini bisa sampe 65ms jadi udah cepat banget dan dari yang saya coba baik untuk nonton film atau main game kebanyakan kayak Mobile Legends Genshin Impact bahkan Beat Party juga udah gak kerasa delay-nya tapi sayangnya masih belum cukup cepat buat dipake main game first percent shooter menurut saya sih ini sayang banget ya dan yang terakhir untuk mikrofonnya disini ada dua yang udah dilengkapi dengan fitur ENC atau Environmental Noise Cancelling jadi supaya mereduksi suara noise di sekitar kita yang kualitas suaranya bisa temen-temen nilai sendiri untuk keluaran suara mikrofon dari Gravastar Serious ini menurut saya udah cukup oke bass-nya cukup kerasa dan detail-nya juga cukup bagus termasuk kalau saya pake di luar ENC-nya juga efektif buat nilai noise yang ada di sekitar kita walaupun kalau dari yang saya coba kalau ada suara noise yang kencang kayak suara mobil lewat gitu ya ini suaranya agak sedikit menggelam tapi secara operasi udah cukup oke dan silahkan temen-temen nilai sendiri untuk keluaran suara mikrofon dari Gravastar Serious ini kalau guys sekarang saya lagi coba mikrofonnya dari Gravastar Serious kalau kita pake di outdoor saya belum tau sih ya ini ENC-nya dan anti-noise mikrofonnya kalau kita pake di outdoor jadi nanti kita bakal cek sama-sama untuk keluaran suaranya yang paling menonjol dari Gravastar Serious ini adalah di volume, soundstage, dan imaging-nya karena ini adalah TWS dengan volume paling keras soundstage paling luas dengan layer yang paling kerasa dan imaging yang paling akurat dari semua TWS yang pernah saya coba bahkan Aonic Free yang harganya 4 jutaan aja untuk 3 poin ini cukup signifikan di bawah Serious ini apalagi untuk tuning-nya ini totalitas didesain buat gaming dan nonton film ya karena disini bass-nya dalem banget punch-nya juga bagus banget attack-nya cepet sama sekali gak kedenger sembernya walaupun dia volumenya keras banget ya saya coba untuk main Genshin Impact dan Mobile Legends saya coba juga untuk nonton film-film action memang suaranya bener-bener enak 3D soundnya itu berasa banget disini suara-suara efek skill tembakan, ledakan disini bener-bener dramatis gitu ya emang gelegar banget kedengarnya bisa dibilang ini adalah TWS dengan keluaran suara terbaik buat games dan film yang pernah saya coba walau sayangnya kalau saya pake buat dengerin musik untuk tune mid-nya ini gak sebagus bass-nya ya posisinya agak mundur suara vokalnya juga kedengeran agak sedikit kurang lepas jadi masih kedengeran sedikit box-nya untuk detail-nya juga hanya bisa dibilang cukup aja terutama untuk vokalnya ya kalau untuk instrumen-nya sih masih kerasa cukup detail lah ya hanya tetap penting saya mention bahwa ini gak jelek ya hanya gak sebanding aja dengan kelas harganya bahkan kalau menurut saya pribadi ini masih sedikit di bawah Galaxy Buds 2 yang harganya hanya 1,1 jutaan aja sedangkan untuk treble-nya masih sedikit lebih baik daripada main ya karena untuk detail perkusinya disini masih cukup bagus dengan posisi yang cenderung di relax ya jadi gak terlalu tajam tapi masih cukup kerasa untuk crispy-nya jadi kesimpulannya untuk kualitas suaranya ini udah yang terbaik buat gaming dan nonton film desain, build, fitting sampai box-nya juga udah gaming banget tapi sayangnya delay-nya masih kerasa kurang cepet andai aja kalau delay-nya sekelas gamen siren atau vivante 210 NC yang kalau saya coba ini masih bisa dipake buat main game FPS walaupun casual ini bisa dibilang Gravastar Serious tuh TWS Gaming perfect banget ya tapi karena gak ada produk yang sempurna jadi buat saya pribadi Gravastar Serious ini mungkin paling cocok buat kalian yang main gamenya non first person shooter atau yang hobi nonton film oke guys, itu aja ulasan dari Gravastar Seriousnya mohon maaf banget kalau ada kekurangan makasih banyak buat temen-temen yang udah ngelike videonya Giri Sot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sotalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh